Intro Beraksi seorang diri di Gang Sempit Duri Indah 2 Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat Aksi pelaku pencuri kendaraan bermotor terakam kamera pengawas yang ada di lokasi Dalam rekaman CCTV, pelaku tampak berjalan kaki sambil melihat-lihat sejumlah motor warga yang terparkir di lokasi Usai dapatkan motor yang diincarnya, pelaku langsung berusaha merusak kunci sepeda motor korban Lantaran aki motor korban rusak, pelaku tidak dapat menyalakan mesin motor Sampai akhirnya, pelaku nekat mendorong sepeda motor curiannya di tengah pemukiman yang sepi Menurut keterangan korban, aksi pencurian motornya tersebut terjadi pada selasa dini hari Dirinya mengaku lupa menguci ganda sepeda motornya, usai menutup warung kelontongnya Lokasi ini memang sering terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor Namun sudah bertahun-tahun dirinya baru kali ini menjadi korban curanmor Terus mau digembok itu, pagi-pagi buka, aduh motornya udah gak ada, udah rame nih disini sama orang-orang kan Terus dicek ke situ yang ini, iya beneran nyambil orang Oh berarti musisi motor udah di kunci stang ya? Iya di kunci stang, motor tapi lupa digembok, kan biasanya selalu digembok ya Cuma karena lupa apa gimana ya, capek apa gimana kan lupa Dari rekaman Siti ada berapa orang bang kelakunya bang? Kenapa? Satu orang Satu orang pakai kors putih, pakai topi Kenal gak bang? Kurang, kurang kenal ya Ini kurang kenal dong Ini sering banget begitu Sering gak tanya, kalau saya balik kali ini Paling sering, kalau paling ini, paling rajin saya gembok motor Cuman lagi capek apa gimana ya Sebelum-sebelumnya kalau pasti gembok gak hilang? Iya, udah berapa tahun disini gak pernah hilang Tapi digembok terus, cuman kali ini lagi apa sih? Atas peristiwa pencurian tersebut, korban mengaku sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Tambora, Jakarta Barat Dengan menyertakan video CCTV yang merekam aksi pelaku tersebut Dari Jakarta Barat, tim liputan melaporkan untuk SimpoTV Terima kasih telah menonton!